Di videoku kali ini, aku ingin nunjukin ke kalian 5 add-on terbaik untuk minggu ini. Sebelum video dimulai, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan tonton video aku sampai habis juga ya! Dengan add-on ini, semua mob yang kalian kasih semangka akan menjadi teman kalian. Ingat, mereka cuma bisa dikasih semangka doang. Kalau dikasih yang berbeda, nggak bakal bisa. Kalau mereka udah jadi teman kalian, mereka bakal ngikutin kalian terus, walaupun tempatnya jauh. Add-on ini cocok buat kalian yang merasa kesepian di Minecraft-nya nih. Jadi, untuk cara crafting-nya sudah ada di meja crafting. Kalian nggak usah pusing-pusing lagi untuk nyari resepnya, karena resepnya udah ada di crafting table-nya nih. Add-on waypoint ini fungsinya sangat berguna, karena dengan ini kalian bisa menandai tempat kalau kalian lupa dengan lokasi yang pengen kalian kunjungin lagi. Dan, untuk menambah lokasi, kalian cukup pakai alat yang ada di video ini. Kalian bisa lihat cara aku ini ya, untuk menambahkan lokasi atau tanda baru di Minecraft kalian. Sebagai contoh, tadi aku udah nandain tempat awal aku spawn, lalu disini aku mau nambahin tanda baru lagi, karena aku baru aja nemuin villager. Jadi, cara buatnya sama. Kalian bisa ubah warna waypoint-nya dan font-nya juga. Setelah aku punya dua tanda waypoint, aku jadi bisa pindah-pindah tempat ke tempat yang aku tandain. Ini bener-bener mempermudah banget bagi aku, mungkin capeknya pas kalian masih nyari-nyari lokasi baru sih. Untuk menghapus tanda waypoint, kalian bisa ikutin cara aku di video ini ya. Add-on ini menambah peti baru di Minecraft kalian. Setiap peti ini bisa kalian buat dengan netherite, iron, gold, emerald, diamond, dan cooper. Setiap chest mempunyai kapasitas yang berbeda-beda juga. Kalian juga bisa mengunci peti kalian, jadi kalian gak usah takut kemalingan kalau teman kalian punya niat jahat. Tapi teman kalian bisa ngebobol peti kalian juga dengan lockpick, tapi lockpick ini mempunyai kesempatannya cuma 5%. Dan kalau gagal, lockpick-nya bakal patah teman-teman. Dan ini kalau kalian berhasil ngebuka dengan lockpick. Teman kalian juga bisa ngebobol peti kalian dengan bambu crawler. Bambu crawler ini mempunyai kesempatannya 30%. Dan kalau gagal, bambunya bakal patah. Dan seperti ini kalau kalian berhasil ngebuka pakai bambu crawler. Kalau kalian yang gembok, kalian bisa ngebuka peti ini. Tapi kalau teman kalian yang gembok peti dia sendiri, gak bakal bisa kalian ngebuka petinya dia. Jadi aman banget. Add-on ini menambahkan item baru yang bernama HP. Jadi disini kalian bisa pakai HP di Minecraft kalian. Yang pertama kalian harus lakukan dengan HP ini, kalian harus install aplikasi yang bernama Bang. Setelah kalian sudah menginstall aplikasi Bang, kalian harus deposit dulu untuk menambah uang di HP kalian. Kalian bisa deposit iron, gold, diamond, dan emerald. Setiap ore yang kalian tukar, uang yang kalian dapat pasti berbeda-beda. Setelah kalian sudah mempunyai uang di HP, kalian bisa menginstall aplikasi yang berbayar di HP kalian. Tenang aja, semua aplikasi ini berguna semua kok. Untuk aplikasi store ini, kalian bisa membeli barang kebutuhan di Minecraft kalian. Misalkan ingin membeli makanan, loot, armor, atau tools. Jadi kalian gak usah tuh mining. Palingan kalau mining nyari iron doang. Habis itu ironnya kalian deposit lagi. Kalian juga bisa mengubah waktu dengan HP kalian. Kesannya HP ini malah dewa banget menurut aku. Karena mana ada HP yang bisa ngubah waktu, terus waktu di dunia kitanya juga berubah. Kan lucu. Dan kalian juga bisa ngubah cuaca di Minecraft kalian. Dan kerennya ngubah cuacanya pake HP. Gimana gak keren loh. Dan yang terakhir, ada aplikasi yang bisa nambahin efek di Minecraft kalian. Misalkan kalian pengen nambahin efek regenasi, night vision, dan lain-lain. Yang terakhir ini namanya Vanilla Tools. Vanilla Tools ini membuat Cooper, Ramesti, Obsidian, Quartz, Restone bisa jadi berguna. Dikarenakan dengan Eton ini kalian bisa buat armor, pedang, dan tools lainnya. Jadi ini membuat semua ore tadi yang aku sebutin jadi bener-bener berguna. Pasti kalian juga seringnya nemu Cooper. Jadi daripada Coopernya jadi Mubazir, mendingan dijadiin armor dan tools yang berguna. Ya kan? Bener kan? Menurut aku gay begitu. Kan sayang banget loh. Jadi sampai sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah semuanya.